Pak Cik boleh Pak Cik? Pak Cik kan habis 10 tahun main lagi Bu, tingkat hasilnya tanya pendidikan, sekarang permainan persencahima selisakan 80 menit lebih tinggal di pelawannya di perjalanan ini. Ya tadi Bu juga kita udah kelihatan berapa kali hampir-hampir kita masukin ya, kita pun juga ada beberapa kali kesempatan, tapi ya apa boleh Bu, hasilnya. Ya yang lain bola seperti itu ya, Sina aja kalah, Sina aja sama Singapura 2-0 ya, siapa yang nyangka ya, Sina salah-salah sama sini ya. Ya mohon maaf kepada semua, cuma saya janganlah oboboto pesan kerasiwanya ya dewasa, kasihan pada nangis, pemen juga di dalam. Kira pada tidak nangis, nangis semuanya sudah menyesal gitu ya. Keputusan berdepan akan diperbaiki, apa kekurangannya, jiwa pangkat, dan mungkin nanti kewati akan lebih dimakan. Pak Haji, Persipen pernah di posisi terburuk lah seperti ini ya, kondisi mental dan sebagainya. Ada optimisme untuk bisa membangkitkan mentalitas pemain? Membangkit, ada bangkit. Mereka pun juga, Bapak kedua kan, karena dia keasikan menyerah. Iya kan? Asyik menyerah. Asyik menyerah, karena mereka punya keyakinan bahwa kita akan menang. Iya kan? Akhirnya ada bola serangan balik. Ya, gitu lah. Mohon maaf kepada semua nya ya. Buat tanggal 23 Pak Haji, luang Persija. Ya udah nyampekan, yang penting nanti dengan Persija jangan sampai kalah. Persija jangan sampai kalah. Sampai ada apa-apa dengan Persija, bubuk lah. Dan juga bisa, stadion bisa penuh lagi Pak Haji ya? Insya Allah ya. Kaki penuh ya, penonton. Sekarang kan tidak begitu ini juga ya, orang akan nonton juga sedikit ya. Terakhir, Coach Kojar sepenuhnya lu dengan jadwal padat ini Pak Haji? Memang. Ada usaha yang menemukan untuk kontrol sama Pak Haji? Sudah. Tapi kan nggak diberikan, udah diputuskan. Kita juga udah bikin majuan ya. Majuan supaya kalau bisa dengan Persija nantilah diundur lah gitu ya. Undurkan waktu. Ini udah sangat padat ya. Tengah dua tiga main lagi. Tapi ya mudah-mudahan lah tidak ada masalah. Kita menang dengan Persija aja. Selamat pagi. Selamat pagi.